Pemerintah MRT Jakarta segera menambah fasilitas perpustakaan mini atau micro library di sejumlah stasiun MRT mulai dari stasiun Duku Atas, Bundaran HI, Blok M, Fatmawati hingga juga Lebak Bulus. Menariknya ada sejumlah fasilitas ruang baca lainnya guna menumbuhkan minat baca warga Jakarta, khususnya para pengguna MRT. Ya lalu seperti apa fasilitas ruang baca dan bagaimana sistem peminjaman bukunya? Informasi selengkapnya akan kami sajikan dalam laporan khas Flogansa bersama Safinas Nakhir beberapa waktu lalu. Pemirsa MRT Jakarta akan segera mendirikan mini perpustakaan ataupun micro library yang akan ada di setiap stasiun MRT yang memiliki ruangan yang cukup luas. Hal ini bukan hanya untuk mengajak masyarakat agar lebih biat membaca, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ruang baca Jakarta yang diinisiasi oleh Pemprov BKI Jakarta. Pembangunan perpustakaan mini ini akan mulai dijalankan dan terdapat di lima stasiun. Di antaranya adalah stasiun Deku Atas, Budaran HI, Blok M, Fatmawati, hingga stasiun Lebak Bulus. Dan sisanya untuk stasiun MRT lainnya akan memiliki digital book atau digitalisasi buku. Dan untuk sementara waktu saat ini perpustakaan sudah tersedia di stasiun Budaran HI dan juga stasiun Lebak Bulus dengan menggunakan book corner. Nantinya peminjaman buku ini akan terbagi menjadi tiga cara. Di antaranya adalah book corner, di mana kita bisa meminjam buku langsung dari rak-rak buku yang telah disediakan. Yang kedua adalah mini library ataupun micro library, di mana peminjaman bukunya ini akan menggunakan sistem tap-in ataupun tap-out. Dan yang terakhir adalah digital book, di mana peminjaman ini akan menggunakan media digital seperti komputer ataupun tablet. Nah sekarang saya mau coba lihat salah satu book corner yang ada di stasiun Beneran HI. Jadi ini adalah merupakan book corner ataupun rak buku yang nantinya akan ada di setiap stasiun MRT yang ada di Jakarta. Di sini peminjamannya juga lagi mudah, kita tinggal memilih buku mana aja yang mau kita ambil, lalu bawa deh ketika kita masuk ke dalam MRT. Tapi jangan lupa dikembalikan, karena buku ini nantinya akan dilengkapi dengan chip khusus. Jadi kalau misalkan kita bawa keluar dari stasiun MRT, ini akan membunyikan alarm atau sensor tertentu. Jadi jangan coba-coba untuk dibawa kabur ya. Ini baru book corner, nanti akan ada micro library, masih akan ada lagi juga digital book. Nah nanti sistemnya ini akan seperti apa Pak untuk micro library ataupun digital book ini? Oke, kalau untuk micro library nanti akan ada gedung tersendiri di taman luku atas. Jadi satu stasiun dari sini, dari Beneran HI, kita naik ke atas, tamannya terbuka. Nanti ada gedung tersendiri, bekas kontainer gitu kita gunakan untuk micro library yang bentuknya seperti perpustakan pada umumnya. Jadi ada rakan-rakan buku yang sudah diberi kategori. Oke, berarti kalau micro library ini terbuka untuk umum ya lebih tepatnya ya? Terbuka untuk umum, bukan cuma untuk penumpang MRT. Siapa saja boleh ke micro library itu, terus kemudian bisa minjam buku asal dia check out dulu. Jadi harus register dulu, terus kemudian check out, bukunya harus kembalikan dalam waktu beberapa hari, kemudian kembalikan lagi. Mas Chris, ini kan di belakang ada book corner nih untuk meminjam buku. Mas, sudah tahu belum? Sudah. Bagaimana tanggapannya, Mas? Saya baru tahu. Sih, bagus sih. Bagus ya? Kira-kira gimana Mas? Akan menjadi salah seorang yang meminjam buku nggak nantinya? Tergantung sih koleksi bukunya seperti apa ya? Oh, tergantung koleksi bukunya ya? Ya, alhamdulillah bagus. Cuma kalau buat yang iseng dan masih banyak waktu untuk menunggu tepungnya atau gimana ya lumayan. Baik sih, bagus sih. Bagus ya? Yang nunggu atau gini kan bisa baca dulu. Bisa sambil baca. Kira-kira Mas nanti akan jadi salah satu peminjam buku nggak? Mungkin, lihat nanti deh. Mungkin ya nanti ya? Nah, ini dia nih salah satu box buku yang ada di sejumlah stasiun MRT. Salah satunya ada di stasiun Lebak Bulus. Di mana di sini masyarakat bisa turut mendonasikan buku-buku mereka. Ini adalah salah satu book corner yang ada di stasiun Lebak Bulus. Dan pemesah MRT Jakarta mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin berdonasi juga bisa nggak hanya untuk masyarakat yang menggunakan MRT. Tetapi untuk berdonasi ini terbuka untuk umum. Dan akan lebih baik jika buku yang didonasikan ini bukunya tidak terlalu tebal karena menyesuaikan dengan durasi commuting ataupun ketika menggunakan MRT Jakarta yaitu kurang lebih selama 30 menit. Dan diharapkan dengan adanya perpustakaan mini ini bisa meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat. Dari Jakarta, Syafinas Nasyar, Ekomya di Indra Purnama, INews, melaporkan.